Kelelawar hijau jelit 15. Tentu saja lemkong pak sama sekali tidak takut untuk menghadapi musuhnya dengan cepat ia putar telapak untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Blam. Benturan keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian, tubuh lemkong pak sama sekali tidak bergeming barang sedikit pun juga ia sadar bahwa tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan pesat mungkin itulah hasil dari telur ikan leihi bergaris merah serta buah besar dimakan belum lama berselang. Siapa tahu belum habis singatan tersebut berkelebat lewat dalam benaknya, Suma Ing sudah ayunkan telapaknya dan melemparkan sebuah botol porselen ke depan. Ketika botol kecil itu mencapai setengah jalan, kembali Suma Ing melancarkan sebuah pukulan. Lemkong pak jadi amat terperan jati atau isi botol tersebut adalah air keras Sinwi Cheng Sui milik salju bulan ke-6 Tong Hui dan pukulan yang disusulkan oleh Suma Ing tersebut telah menghancurkan botol tadi sehingga membuat air racun yang berada dalam botol tadi bermunkratan ke-4 penjuru wilayah seluas 5-6 tombak di sekitar tempat itu seketika terkurung oleh hujan air racun. Mau tak mau terpaksa lemkong pak harus menyingkir ke samping, pada saat itu Laksuma Ing segera berkelebat maju ke depan sambil menyambar payung sengkala tersebut. Setelah berhasil menyapu kebalik air racun yang menyebar ke arahnya, lemkong pak menyerang pula ke depan sambil berusaha menyambar payung sengkala tersebut namun gerakan tubuhnya terlambat satu tindak, pada saat yang terakhir pihak lawan berhasil memegang senjata itu lebih dahulu. Dalam cemas dan gelisahnya hawa murni bayi saktinya secara otomatis menerjang keluar dari selangkangan dan langsung menghantam bahu kiri suma ing manusia durjana itu seketika merasakan badannya kena dihantam sehingga terasa amat sakit namun ia bersikeras tetap memegang payung sengkala tersebut tanpa dilepas barang sebentar pun juga. Bagaimanapun juga lemkong pak adalah seorang pemuda yang berhati baik, ia tahu andai kata terjangan ini dilanjutkan, dalam keadaan tak terhadang oleh hawa murninya niscaya suma ing akan dihantam sehingga tubuhnya hancur berkeping ciri-ciri, diam-diam ia menghela nafas panjang dan segera tarik kembali hawa murni bayi saktinya. Pada saat itulah suma ing sudah berhasil mendapatkan payung sengkala itu, sambil loncat mundur satu tombak ke belakang ia tertawa keras tiada hentinya. Ha 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 ha. Lampong pak, rupanya engkau masih selisih jauh kalau dibandingkan dengan diri itu, sekarang benda mustika ini sudah berada di tanganku itu berarti engkau pun sudah berada dalam genggamanku ha 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 ha. Tanda petik. Sambil tertawa seram, dengan sepasang kakinya ia jepit payung mustika itu kemudian melepaskan kulit menjangan yang membungkus benda tadi, Apa yang dilihat ternyata di balik bungkusan kulit menjangan masih terdapat selapis kertas minyak Ketika kertas minyak itu dibuka ternyata di dalamnya masih dibungkus oleh selembar kulit yang tebal Dua orang itu terperangah dibuatnya, maka Sumaing pun segera membuka kembali kulit tersebut Tapi di balik kulit masih terbungkus oleh selapis kain kumal, ketika kain kumal dibuka di dalamnya masih terbungkus oleh selembar kertas minyak Setelah pembungkusnya selapis demi selapis dibuka, maka bungkusan payung sengkala yang semula tiga depa panjangnya dan setengah depa lebarnya Kian lama kian menipis dan kian lama kian pendek Air muka Sumaing makin lama makin berubah semakin tak sedap dipandang Sebenarnya lemkong pak hendak melancarkan seragapan pada saat itu maka itu akan dilakukan dengan gampang bagaikan membalik telapak tangan sendiri Tapi ia tak sudi berbuat demikan, meskipun Sumaing telah melakukan perbuatan semacam itu kepadanya Namun ia sendiri tak tega watuk membalas dengan kera yang sama Belasan lapis kertas minyak kain kumal dan kulit menjangan telah dibuang Sekarang yang tertinggal cuma sebuah bungkusan yang panjangnya satu dipadan lebar dua cun Sementara dibalik bungkusan masih terdapat pula selapis kertas minyak Sumaing benar-benar amat gelusar sereet, ia robek kain sutra yang membungkus benda itu, mendadak Ia berseru tertahan, dibalik kain sutra itu muncullah sebuah payung kecil yang panjangnya satu dipad dengan lebar dua cun Yang memancarkan cahaya merah membara Payung sengkala ternyata amat kecil Bentuknya kenyataan tersebut sama sekali di luar dugaan siapapun Benarkah benda mustika yang begitu kecil betulnya dapat menunjukkan kedasyatan yang luar biasa? Dengan termanggu ciri-ciri dua orang muda itu berdiri memandang payung mustika tadi, mereka percaya benda itu Pastilah benda mustika yang betul-betul asli Di samping itu lemkong pak merasa berlibah hati karena persoalan benda mustika itu sudah puluhan orang jago persilatan yang menemui ajalnya Dan sekarang benda mustika itu terjatuh ke tangan seorang durjana Benarkah dunia persilatan akan terjerumus dalam lembah kehancuran? Benarkah semua pendekar bakal mati konyol? Sekarang lemkong pak mulai murung dan bingung dibuatnya Hong Hu Chu mengajarkan kebajikan sedang Beng Chu mengajarkan kesetiaan Namun Suma Ing yang berada di hadapannya sudah kehilangan perangai yang sebenarnya baik kebajikan maupun kesetiaan sama sekali tak akan terdapat pada tubuhnya Sereet, Suma Ing membentangkan payung sengkala tersebut Cahaya merah yang amat menyilaukan mati segera memancar keempat penjuru membuat suasana dalam kuil lu siausi terang benderang bagaikan berada di siang hari bolong belaka Suma Ing tertawa seram tiada hentinya Selangkah demi selangkah ia maju mendekati lemkong pak katanya Lemkong pak, malam ini untuk pertama kalinya akan ku pergunakan payung sengkala ini untuk menghadapi dirimu bersiap-siaplah untuk menjadi kelinci percobaanku Dengan terkesiap lemkong pak mundur ke belakang, meskipun ia tidak takut ancaman pemuda itu tak perlah kalau mati di tangan Suma Ing Lagi pula tugas berat yang dibebankan beberapa orang ciam poe di atas pundaknya bukan saja belum terselesaikan bahkan makin runyam keadaannya Mati pun tidak akan mati dengan metu, tak terpejam Lemkong pak mundur ke belakang deretan patung area tersebut dan bersandar di atas dada patung Tiohwi Patung tersebut besarnya sampai I3D pal lebih tinggi daripada tubuh lemkong pak sendiri, hingga di tengah kegelapan nampak jauh lebih mengerikan Rasa bangga dan gembira yang menyelimuti perasaan hati Suma Ing pada saat ini benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata Sebab ia merasa yakin bahwa payung sengkala yang berada di tangannya bukan payung palsu lagi dengan andalkan mustikat tersebut Kendatipun bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa seng datang kesanapun ia tak akan merasa jari Sambil memandang ke arah lemkong pak, Suma Ing tertawa seram tiada hentinya Heheheheh Lemkong pak, teriaknya Malam ini tak akan terjadi keajaiban lagi bagimu tak mungkin ada orang yang datang untuk menolong dirimu Kematianmu sudah pasti dan tak dapat gagal lagi Sambil berkata ia tutup kembali payung sengkala itu dan secepat kilat berkelebat mengancam dada lemkong pak Ketika serangan tersebut mencapai jarak satu di padan tubuhnya Lemkong pak merasakan dasiran angin tajam menyambar tubuhnya, dada dan tubuhnya jadi sakit Bagaikan diiris ciri-ciri hal ini membuat hatinya terperanjat sekali hingga buru-buru menyingkir ke samping Dalam keadaan menang posisi tentu saja Suma Ing tak mau melepaskan lawannya dengan begitu saja Ujung payung miring ke samping dan sekali lagi melancarkan serangan gencar Lemkong pak sadar bahwa ia tak akan mampu menandingi lawannya dengan tangan kosong belaka Dengan cepat senjata tanduk naganya dilepaskan dari pinggang Dengan salurkan hawa murninya hingga mencapai 10 bagiannya tangkis datangnya serangan payung itu, pikirnya Tanduk naga sakti adalah benda dari makhluk aneh yang telah berusia ribuan tahun Namun kerasnya bukan kepalang aku rasa payung sengkala itu tak nanti akan mampu menahan serangannya Tanda petik Siapa tahu sebelum tanduk naga itu sempat menempel di atas senjata lawan Sumi Ing yang khawatir payung mustika itu rusak atau cacat buru-buru tarik kembali serangannya Sekali lagi dia menyerang tubuh bagian bawah dari lemkong pak Rasa percaya pada diri sendiri muncul makin kuat dalam hati kecil lemkong pak Ia bertekad untuk mengadu senjatanya dengan payung sengkala itu Maka senjata tanduk naganya sekali lagi disapu ke arah depan Sumi Ing tak dapat menghindarkan diri lagi dengan menggunakan payung mustika itu Dia sambut datangnya serangan tersebut Pada saat itulah sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Menyambar keluar dari balik patung area dari Panglima Tioin Dan langsung mencengkeram payung sengkala dalam genggaman sumaing Mimpi pun sumaing sama sekali tak menduga Kalau dalam kuil tersebut hadir orang ketiga Ia rasakan durat nadinya jadi kencang dan tahu-tahu payung sengkala itu sudah dirampas seorang Wahahah, gelak tertawa yang amat memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian Rupanya orang itu bukan lain adalah kakek ombak menggulung Di tengah jalan secara tiba-tiba ia temukan gerak-geriknya lemkong pak Yang sedang bergerak menuju ke belakang kuil toap peksan dengan gerakan cepat Dia segera melakukan penguntitan secara diam-diam Apa yang barusan terjadi dapat dilihat olehnya dengan jelas Baik lemkong pak maupun sumaing sama-sama menjerit kaget Masing-masing mundur selangkah ke belakang Iblis tua engkau punya rasa malu atau tidak teriak sumaing dengan penuh kegusaran Sambil membelai payung mustika itu dengan penuh rasa kasih sayang Kakek ombak menggulung tertawa bangga, sahutnya Hahaha, untuk mendapatkan benda mustika dari dunia persilatan Mau tak mau terpaksa aku harus menggunakan care apapun agar usahaku ini berhasil Pokoknya perbuatanku pada malam ini toh cuma diketahui oleh kalian berdua saja Kecuali itu siapa lagi yang tahu HMM sekarang kalau aku ada niat untuk membereskan kalian berdua Maka perbuatan ini bisa kulakukan dengan gampang sekali Ibaratnya membalik telapak tangan sendiri Gembeng Iblis itu sama sekali tidak mengibul Meskipun untuk berdua satu lawan satu Lemkong Pak sama sekali tidak jari kepadanya Tapi sudah jelas sumaing bukan tandingannya Apalagi sekarang payung mustika itu berada di tangannya Kedasyatan gembeng Iblis itu betul-betul tak boleh dipandang enteng Sumaing sepere putar biji matanya mencari jalan keluar Kepada lemkong Pak tiba-tiba ujarnya Lemkong Pak kalau engkau ingin mundur dari sini dalam keadaan selamat Maka kita harus bekerja sama untuk menghadapi dirinya Sebab kalau tidak maka kita tak ada yang hidup bebas lagi Lemkong Pak segera tertawa dingin Heheheheh Engkau lebih baik mundur saja dari situ Biar aku seorang yang membereskan dirinya Sumaing memang mengharapkan agar lemkong Pak mengucapkan perkataan tersebut Ia segera menyingkir ke samping Sementara biji matu bajingannya berputar terus Untuk meloloskan diri dari tempat celaka itu Di pihak lain dengan langkah lebar lemkong Pak maju selangkah ke depan Serunya Hei Iblis sekalipun engkau memiliki benda mustika Dari dunia persilatan namun aku tidak jari menghadapi dirimu Mari, 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 sambutlah dulu beberapa jurus serangan ini Kakek ombak menggulung sudah pernah merasakan kelihayan diri lemkong Pak Meskipun payung sengkala sudah berada di tangannya Namun ia tak berani pandang enteng musuhnya Bocah muda ia berseru Engkau sendiri yang minta aku berbuat demikian Andai kata sampai cedera atau mampus Janganlah salahkan aku terlalu andalkan Keampuhan dari payung sengkala ini untuk memeras yang muda Engkau musti tahu benda mustika ini merupakan senjata dasyat yang memiliki daya penghancur sangat hebat Lemkong Pak memutar senjata tanduk naganya untuk memukul pergelangan tangan kakek ombak menggulung Sebetulnya kakek ombak menggulung tak ingin menerima datangnya serangan tersebut dengan senjata payungnya Tapi ketika ia rasakan betapa kuat dan hebatnya daya serangan yang terpancar keluar dari senjata tanduk Nagas sehingga sukar ditahan ia segera berubah pikiran dengan payung sengkala Ia sambut datangnya ancaman itu Teraang Benturan nyaring berdenting di udara Bayangan manusia saling berpisah dan masing-masing mundur tiga langkah ke belakang Ketika Lemkong Pak tundukkan kepalanya untuk memeriksa senjata tantuk naga itu Ia lihat senjata andalannya geompal dan membekas sepuah lekukan sedalam setengah ceun Kenyataan tersebut kontan saja mempuate hati si anak muda itu jadi tercekat dan diam-diam merasa bergidik Kakek ombak menggulung sendiri ketika tundukan kepala memeriksa payung mustika tersebut Ia temukan senjata itu tetap utus seperti sedia kalah dan sama sekai tidak cacat Tak tahan lagi sambil tertawa seram ia berseru He 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 Benda mustika dari dunia persilatan ini benar-benar sangat dasyat Hei bocah keparat sekarang engkau sudah rasakan kelihayannya bukan? Lemkong Pak sudah tahu kalau tenaga dalam yang dimilikinya jauh di atas kepandayan musuhnya Cuma daya pengaruh dari payung itu teramat besar dan lagi sorot matanya menyilaukan mata Maka sulitlah baginya untuk menghadapi serangan tersebut Pada saat itulah kakek ombak menggulung sambil putar payung mustika menerjang maju ke depan senjata tersebut Dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat dan kekuatan bagaikan gunung taisan menindih kepala Menghajar batok kepala si anak muda itu Lemkong Pak tak berani menerima keras lawan keras Ia menyingkir liga langkah ke samping Pada saat itulah tiba-tiba Sumaing menjerit kaget mendengar jeritan itu Lemkong Pak merasa amat terperanjat dan segera berpaling Tampaklah sesosok bayangan manusia dengan suatu gerakan yang cepat telah menerjang ke arah kakek ombak menggulung dan merampas payung mustika itu Kemudian secepat kilat mundur satu tombak ke belakang Kakek ombak menggulung amat terkesiap Ia tak habis mengerti jago dari manakah yang memiliki ilmu silat selihai itu Ketika ia berpaling, jago tua itu menjerit tertahan Suheng kira, kiranya engkau Tanda petik Lemkong Pak jadi sangat terperanjat Pikirnya, habislah sudah Ternyata kakak seperguruannya bintang yang bertaburan di angkasa telah datang Tipis sudah harapanku untuk merampas kembali payung mustika itu pada malam ini Tampaklah orang itu berwajah penuh bopeng Alisnya tebal dengan matu yang besar Jenggot kambingnya lurus kaku bagaikan sikat Pakainya lebar dengan belahan di lutut Mukanya nampak bengis dan sadis sekali Kakek ombak menggulung yang tersohor sebagai seorang gembong iblis paling lihai Paling disegani oleh setiap umat persilatan Setelah bertemu bintang yang bertaburan di angkasa liokhoaseng segera menunjukkan sikap yang sangat jari dan menghormat Lagaknya bagaikan tikus bertemu dengan kucing saja Sambil berbungkuk ciri-ciri memberi hormat ia berseru tiada hentinya dengan suara lirih Oh oh oh, suheng baik-baik kah engkau, suheng baik kah engkau Bintang yang bertaburan di angkasa liokhoaseng mendengus dengan sikap yang hambar HMMM tentu saja aku berada dalam keadaan baik-baik Siapa bilang aku tidak baik Hehehe, kakek ombak menggulung tertawa paksa Suheng tenaga dalammu sudah mencapai taraf yang tak dapat dilukiskan lagi dengan kata-kata Tak seorang manusia pun di kolong langit yang mampu menandingi kehebatanmu Aku rasa, aku rasa engkau tak akan sampai tertarik oleh mainan kanak ciri-ciri yang tak ada gunanya bagimu itu bukan? Tentu saja engkau tahu siapakah suhengmu ini dan sampai dimanakah kedudukanku dalam masyarakat Kalau sebuah payung sengkala belaka tentu saja tak terpandang sebelah matapun di hadapan suhengmu ini Cuma masih ingatkah engkau dengan apa yang pernah kukatakan kepadamu beberapa hari berselang Ingat, ingat, aku masih ingat dengan apa yang suheng katakan sahut kakek ombak menggulung sambil langgukan kepalanya berulang kali Coba ulangi sekali lagi apa yang pernah kukatakan kepadamu beberapa hari berselang Suheng pernah berkata jika payung sengkala tersebut suatu hari terjatuh ke tanganku Maka untuk sementara waktu suhenglah yang akan menyimpankan benda mestika tersebut Bagus kalau engkau masih ingat hal ini jauh lebih bagus lagi Engkau harus tahu, suhengmu sama sekali tidak jari untuk menghadapi kawanan jago lihai dari kalangan putih Tapi terhadap tiga orang setan tua itu Kakek ombak menggulang melirik sekejap dengan sorot meta penuh kelicikan Kemudian sambil tertawa katanya Aha suheng, engkau bersikap terlalu hati-hati pada saat ini mungkin saja ketiga orang setan tua itu sudah lama mampus dan tulang belulangnya telah hancur musnah Apa yang perlu kau takutkan lagi toh di masa lampau kita telah Tanda petik Tiba-tiba bintang yang bertaburan di angkasa liokhoaseng melotot besar menyadarkan kakek ombak menggulung bahwasannya ia telah terlanjur bicara salah buru-buru ia membungkam dan alihkan pokok pembicaraan ke soal lain Suheng, bagaimana penyelesaiannya terhadap dua orang bocah keparat ini? Bintang yang bertaburan di angkasa liokhoaseng tertawa-tawa Dengan andaikan tenaga dalam yang kau miliki, masa untuk menyelesaikan merekap pun tak mampu Bagaikan kenal listrik sekujur badan kakek ombak menggulung gemetar keras, paras mukanya berubah jadi merah padam bagaikan kepiting rebus, dengan suara terbata ciri-ciri katanya Suheng bicara terus terang saja si Ote benar-benar merasa sangat malu, hingga sekarang Tanda petik, sekarang bagaimana jadinya tegur bintang yang bertaburan di angkasa sambil tertawa dingin? Si Ote cuma mampu untuk bertarung seimbang dengan dirinya, tapi aku yakin dia takkan mampu bertahan sebanyak 3-5 jurus jika bertempur melawan Suheng sendiri Dalam hal ini si Ote betul-betul merasa amat malu dan kecewa sekali Mendengar pujian itu bintang yang bertaburan di angkasa liokhoaseng merasakan hatinya berbunga, namun di luaran dia tertawa dingin tiada hentinya Heeh heeh, ucapanmu itu memang sedikit pun tidak salah Belum habis dia berkata, lemkong tak telah tertawa dingin sambil menyela dari samping Hei iblis tua bangkotan, aku lihat rupanya engkau sudah terlalu biasa mengibul dan omong kosong sehingga tiap kali mengibul muka tidak sampai memerah dan napas tidak sampai tersengkal ciri-ciri Huuh dalam 50 jurus mendatang, jikalau engkau sanggup menangkan 1 atau setengah jurus dariku, maka akanku beritahukan suatu persoalan yang maha penting kepadamu Jenggot kambing bintang yang bertaburan di angkasa liokhoaseng bergetar keras, rupanya ia merasa gusar sekali sesudah mendengar perkataan itu pikirnya Bocah keparat, engkau berani mempermainkan diriku? HMM rupanya sudah bosan hidup? Selamanya aku tak pernah mempermalukan orang lain apalagi menghina atau menfitnah dirinya, aku hanya bicara terus terang saja sesuai dengan kenyataan yang ada HMM bicara yang sebetulnya, engkau tidak lebih hanya mempergunakan siasat licik yang amat rendah Watuk membohongi payung sengkala tersebut dari tangan sutemu setelah mendapatkan payung mustika itu engkau baru berani bicara sesumbar senaknya Ihuhuh kalau engkau benar-benar jantan, berani kahengkah serahkan kembali payung sengkala itu kepada kakek ombak menggulung agar disimpan olehnya untuk sementara waktu, kemudian bertarung sebanyak ratusan jurus dengan diriku? Selama ini bintang yang bertaburan di angkasa liokho aseng selalu menganggap dirinya sebagai jago silat nomor satu di kolong langit Sikapnya selalu jumawa dan tekebur, diam-diam dia pun dapat menyadari bahwa kepandaian silat yang dimiliki lawannya pasti lihai sekali Terbukti sampai sutenya yang ia ketahui berilmu tinggi pun hanya bisa bertarung seimbang dengan dirinya Sudah tentu ia tak sudi menyerahkan payung mustika itu kepada adik sepergurannya karena dia tak akan berlegah hati selama mustika itu terjatuh ke tangan orang lain Sementara itu lemkong pak telah tertawa terbahak-bahak sambil mengejek Haa 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 iblis tua, kalau engkau tak berani menerima tantanganku itu Lebih baik mengakulah terus terang aku tak nanti akan paksa orang untuk mencari penyakit buat diri sendiri Bintang yang bertaburan di angkasa liokho aseng naik pitam dibuatnya Seluruh rambut dan jenggot kambingnya pada berdiri kaku bagaikan landak Dengan mat melotot kulit dan muka merah padam bagaikan babi panggang yang membentak keras Bocah keparat, aku tak pernah mengenal rasa takut dan tak ada pekerjaan yang tak berani kulakukan Coba katakan, engkau suruh aku mengatakan soal besar apa? Soal apa yaa aku hanya ingin engkau menceritakan kembali tentang nasib tiga orang setan tua seperti apa yang barusan kalian bicarakan itu Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar dua orang gembok iblis tua itu sama-sama merasakan tubuhnya bergetar keras karena terperanjat Bintang yang bertaburan di angkasa liokho aseng segera tertawa dingin Hehehehe, tahukah engkau siapakah ketiga orang setan tua yang barusan ku bicarakan itu? Aku sendiri pun kurang begitu tahu Cuma aku ingin sekali memberitahukan persoalan penting yang ada hubungannya dengan matahari, rembulan dan bintang tiga orang tua itu Sekali lagi dua orang gembok iblis itu menjerit keras saking terperanjatnya sambil mundur selangkah ke belakang kakek ombak menggulung segera menegur Engkau sudah pernah berjumpa dengan orang tua itu? Karena mengikuti pembicaraan kalian berdua maka aku sebut mereka sebagai setan tua juga Tapi mulai sekarang aku merubah nama panggilan tersebut menjadi sebutan loociampoe Hehehe, bocah keparat engkau pernah bertemu dengan mereka di mana seru dua orang gembong iblis tua itu setelah saling berpandangan sekejap Bukankah barusan sudah ku katakan asal engkau bisa menangkan satu jurus atau setengah gerakan dariku dalam lima puluh gebrakan tanpa menggunakan payung mustikat tersebut Rahasia tersebut pasti akan ku beritahukan padamu dan jangan khawatir ku tak akan mengingkari janji Tanda petik! Kalian jangan mau dengarkan ocehannya Tiba-tiba Sumain berteriak keras, bangsat muda sedang jalankan siasat menunda pasukan mungkin ia sedang menantikan dari bala bantuannya Mendengar teriakan tersebut bintang yang bertaburan di angkasa Liokoaseng segera melotot sekejap ke arah Sumain dengan penuh kegusaran Dan ia segera menegur, siapakah bajingan muda ini? Dahulu dia adalah anak murid siaute, tapi sekarang dia telah mengkhianati diriku, jawab kakek ombak menggulung dengan cepat Bintang Yark bertaburan di angkasa segera tertawa dingin Tiada hentinya, hehehe, ringkus dahulu bajingan cilik itu Untuk menghadapi lem kompak yang diketahui olehnya berilmu tinggi dan bertenaga dalam sempurna Kakek ombak menggulung merasa tak punya keyakinan untuk menangkan pertarungan tersebut Lain halnya dengan menghadapi Sumain terhadap pemuda yang pernah menjadi anak muridnya ini Bukan saja ia yakin bisa menangkapnya Bahkan besar harapannya untuk sekalian membekuk dirinya Begitu mendapat perintah dengan cepat ia salurkan segelung hawa pukulan yang mahadasyat dan dilontarkan ke depan Sumain sendiri pun tak tahu bahwa posisinya pada saat itu sangat terjepit Untuk lari pun sudah tak mungkin bisa buru-buru ia berkelebat dan menghindarkan diri ke belakang patung area tersebut Belam hawa pukulan ombak menggulung yang sangat dahsyat itu segera meluncur ke depan menubruk di atas patung area dari Tioin Membuat patung area raksasa itu jadi peot dan melengkung ke arah dalam Sumain sangat terperanjat, ia berusaha bakeras menghindarkan diri dari genjetan angin pukulan lawan dengan bertelit di antara kawanan patung area itu Lama-kelamaan kakek ombak menggulung jadi kehabisan sabar Dengan hati gelisah dia meraung gusar berulang kali Kendatipun begitu gembong iblis tua ini belum mampu untuk mendesak musuhnya yang sangat jelek itu Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa seram He 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 nsute untuk sementara waktu mundurlah lebih dulu ke belakang Mendengar perintah itu dengan cepat kakek ombak menggulung bergerak mundur tiga langkah ke belakang Terlihatlah bintang yang bertaburan di angkasa dengan suatu gerakan yang cepat dan ringan segera berkelebat masuk ke dalam barisan patung area itu dengan suatu gerakan yang amat dasyat dan cepat Sepasang telapaknya bekerja sama kian kemari, masing-masing telapak menekan satu kali di atas setiap patung area yang dilewati olehnya Hampir pada saat yang bersamaan, dengan menimbulkan es suara benturan yang amat nyaring hingga sangat memekikan telinga, patung ciri-ciri area itu pada roboh bergelimpangan ke sana kemari Sekarang engkau boleh turun tangan kembali, seru bintang yang bertaburan di angkasa kemudian Kakek ombak menggulung segera menubruk maju ke depan, setelah patung ciri-ciri area yang digunakan untuk menyembunyikan diri bertumbangan semua ke atas Sumaing tak bisa berkelit ataupun menghindarkan diri lagi, terpaksa ia berkelebat keluar dari ruang tengah dan tiba di tengah halaman luar Kakek ombak menggulung tentu saja tidak sudi membiarkan lawannya kabur dengan begitu saja, dia segera maju menghadang jalan perginya sambil berseru Anjing cilik lebih baik serahkanlah jiwa anjingmu Sumaing putar biji matanya, lalu ia berbisik lirih Eii, bagaimanapun juga kita toh sudah pernah terikat oleh hubungan antara guru dan murid Aku rasa engkau tentu masih mengingatnya bukan beberapa hari berselang ketika masih berada dalam markas besar perkumpulan bulu hijau Ketua perkumpulan bulu hijau telah melantarkan sebuah pukulan dengan payung ketika engkau sedang tidak siap sehingga mengakibatkan engkau terluka parah Pada saat itu semua anak buahmu telah mengkhianati engkau Hanya aku seorang yang selamanya mengikuti dirimu tentu engkau belum lupa bukan? Kakek ombak menggulung tertawa dingin Heheheheh lain dulu lain sekarang pada waktu itu engkau bersedia mengikuti aku karena hal tersebut kau lakukan terdorong oleh maksud pribadimu Engkau anggap aku tidak tahu kalau pihak golongan putih sudah tak mungkin mengampuni dirimu Sedang ketua perkumpulan bulu hijau pun sudah memahami sampai dimanakah kebecatan dan perangainmu Dia tak mungkin melepaskan dirimu juga tentu saja dalam keadaan seperti ini Engkau harus mendayung sampan, mengikuti aliran arus air dan berlalu mengikuti diriku Sumaing gantikan tertawa dingin HMMH kalau engkau tak mau menerima hal itu dalam hatimu juga tak apalah Tapi ada satu persoalan yang bagaimanapun juga harus ku peringatkan padamu mau percaya atau tidak terserah pada pendirianmu sendiri Kakek ombak menggulung tertawa seram Bajingan cilik kematianmu sudah berada di ambang pintu permainan setan apalagi yang sedang kau persiapkan Kakak seperguruanmu hendak mengangkangi payung mustika itu buat dirinya sendiri Apakah engkau tak dapat melihatnya sendiri? Sekujur badan kakek ombak menggulung bergetar keras Omong kosong teriaknya Suhengku bukan manusia Yang rendah moral seperti apa yang kau bayangkan Ia tak nanti akan mengincar permainan Karena ciri-ciri seperti itu Hei manusia yang tak tahu diri Janganlah menuduh orang dengan kata-kata yang tidak senonoh Aku bukan sedang menuduh atau menfitnah orang dengan kata-kata yang tidak senonoh Engkau tahu bukan kalau tenaga dalam yang dimiliki lem kompak belakangan ini telah peroleh kemajuan yang sangat pesat Jangan dibilang engkau sekalipun Suhengmu yang hebat dan berkepandaian tinggi pun belum tentu bisa menangkan dirinya Kalau tidak percaya coba saja akibatnya sendiri Dengan perasaan setengah percaya setengah tidak kakek ombak menggulung berpaling ke ruang dalam ia Lihat lem kompak telah melangsungkan pertarungan amat seru melawan bintang yang bertaburan Di angkasa Liokho Aseng, berhubung angin pukulan yang dipergunakan dua orang itu sama-sama merupakan pukulan berhawa lunak Maka sekalipun di beberapa puluh gebrakan sudah berjalan namun tak terdengar sedikit suara pun Paras muka kakek ombak menggulung berubah hebat meskipun ia dapat merasakan kalau lem kompak berada di posisi bawah angin Namun jago tua itu pun sadar tak mungkin bagi kakak seperguruannya itu untuk menangkan pertarungan dalam 350 jurus belaka Dengan suara rendah sumaing segera berbisik Sudah kau lihat sekalipun suhengmu dapat menangkan dirinya Tetapi kesemuanya itu sudah cukup membuktikan kalau tenaga dalam yang mereka miliki berada dalam keadaan seimbang Selisih pun tidak terlalu jauh, bila engkau ingin merajai dunia persilatan maka satu-satunya jalan adalah mendapatkan payung sengkala itu lebih dahulu Meskipun kakek ombak menggulua klicik, namun ucapan dari sumaing masuk di akal juga hingga menggerakkan hatinya tanpa sadar ia segera berpikir Betul juga perkataanmu seandainya aku bisa mendapatkan payung sengkala tentu saja kedudukanku akan naik beberapa tingkat lebih tinggi Sebaliknya kalau gagal untuk memperolehnya maka kedudukanku dalam dunia persilatan paling tinggi juga termasuk kelas dua atau tiga belaka mungkin untuk beriskan lem kongpak seorang pun tak mampu lah Kalau sampai begitu, tanda petik Ketika dilihatnya kakek tua itu mulai tertarik oleh hasutannya dengan suara tegak sumain berbisik kembali Anda kata engkau percaya kepada ku marilah sekali lagi kita bekerja sama, kita bersama-sama masuk ke ruang tengah Aku akan beri perlindungan padamu, sedangkan engkau yang maju untuk merebut payung mustika itu Kasak kusuk yang sangat mengena di hati ini seketika menggoncangkan iman kakek ombak menggulung tapi di luaran ia tetap tertawa dingin sambil berkata Huh, aku tak percaya kalau engkau berniat baik, masa engkau bisa berbaik hati budi? Aku bukannya berbaik kepadamu tanpa maksud, terus terang saja ku katakan seandainya kau berhasil dapatkan payung sengkala tersebut, maka aku hanya berharap agar Engkau bersedia mewariskan segenap kepandayan kuntun cengki kepadaku, pemberian tersebut sudah lebih dari cukup bagiku dan aku pun hanya punya satu permintaan ini saja Sepasang biji matu kakek ombak menggulung yang sipit berputar ke sana kemari mencari akal untuk menyelesaikan persoalan tersebut Tentu saja ia berharap agar payung sengkala bisa terjatuh ke tangannya, tapi dia pun khawatir seandainya apa yang direncanakan mengalami kegagalan, sudah pasti kakak seperguruannya tak akan lepaskan dirinya dengan begitu saja Sekalinya kalau ia tidak mau dengarkan perkataan dari Suma Ing, itu berarti tiada harapan lagi baginya untuk menjegoi kolong langit tanpa tandingan Suma Ing tahu bahwa lawannya sudah tertarik sekali dengan usulnya, agar lebih meyakinkan ia berkata lagi Agar sukses besar engkau harus cepat ambil keputusan yang tegas, coba lihatlah, pertarungan mereka berdua sudah hampir mencapai pada akhirnya Kakek ombak menggulung segera alihkan sorot matanya ke tengah gelanggang, ia lihat lemkong pak sudah dipaksa mundur sejauh 7-8 langkah dari tempat semula Keadaannya keteter dan tak sanggup mempertahankan diri, ia tahu kalau mau turun tangan inilah kesempatan yang paling baik Maka dengan cepat ia ambil keputusan bisiknya dengan suara lirih Baiklah aku setuju dengan usulmu itu tapi aku nasihatkan lebih dahulu, janganlah punya pikiran atau ingatan jelek terhadapku, sebab berhasil atau gagal toh kami Tetap adalah sesama saudara seperguruan orang yang bakal mendapat bencana bukan aku melainkan dirimu sendiri Tentu saja tentu saja aku pun tahu akan hal itu, cepatlah terjang ke depan dan serang dari arah samping kiri Kalau aku sudah menyerang dari sisi kanannya cepatlah rampas payung mustika itu, asal kita mau bekerja sama tanggung tak bakal meleset Dua orang itu segera bersembunyi di tengah ruang besar, sementara itu Lam Kong Pak sudah tak sanggup mempertahankan diri sebab hawa pukulan Sam Sengki yang dimiliki oleh bintang yang bertaburan di angkasa terlalu dasyat Sekalipun di hari-hari belakangan ini secara beruntun ia telah mendapat pelbagai penemuan tapi berhubung tenaga sakti yang dihasilkan toksilip serta buah besar masih belum meresap ke dalam urat nadinya Maka dengan sendirinya hawa murni yang dimiliki pun belum mendapat kemajuan apa-apa Suatu ketika Sumaing memberi tanda kepada kakek ombak menggulung untuk maju ke depan, kakek tua tersebut keraskan hati dan meloncat ke depan bersembunyi di belakang meja sembahyangan Sementara Sumaing sudah langsung menerjang ke arah bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Senjago Sakti yang berjuluk bintang bertaburan di angkasa bukan seorang manusia bodoh Dari desiran angin tajam yang menyambar lewat di belakang punggungnya ia tahu ada orang sedang menyergap dirinya Sumaing sendiri pun bukan seorang tolol kalau tidak memiliki rencana yang masak dan meyakinkan, dia pun tak akan bertindak secara gegabah Setelah melepaskan satu pukulan maka gerak tubuhnya sengaja diperlambat Sementara pada waktu yang bersamaan kakek ombak menggulung telah menyerang dari samping kiri Menanti kakek tua itu sudah menyerang Sumaing tarik kembali serangannya sambil berpeluk tangan Sementara bintang yang bertaburan di langit ketika merasakan munculnya angin pukulan dari samping kiri Ia segera miring ke samping sambil melepaskan pula satu pukulan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut Gerakan dari Liokhoa Senjani tampaknya sudah berada dalam perhitungan Sumaing Menemukan kesempatan yang sangat baik itu dia segera manfaatkan sebaik-baiknya Tiba-tiba satu serangan kilat dilepaskan, jari tangannya direntangkan lebar ciri-ciri dan secepat petir mencengkeram punggung bintang yang bertaburan di angkasa Lam Kong Pak sebagai seorang pemuda jujur dari golongan lurus tak sudi menyerang dikala orang sedang terancam bahaya Kendati begitu setelah diketahuinya orang yang melancarkan serangan bukan lain adalah Sumaing serta kakek ombak menggulung Ia menjerit kaget Sungguh hebat bintang yang bertaburan di angkasa Seketika merasakan ancaman yang datang dari sisi kiri jauh lebih berat dari ancaman dari belakang Ia baru sadar kalau orang itu berkepandayan tinggi Hawa murninya dengan cepat dihimpun untuk menghadapi serangan dan samping kiri itu Setelah berpaling dan mengetahui kalau orang itu ternyata bukan lain adalah adik Seperguruannya sendiri bisa dibayangkan betapa gusar dan mendongkolnya hati orang Bertindak secara gegabah merupakan pantangan paling besar bagi jagoan liha yang sedang bertempur Di kala ia masih terperangah karena tak menyangka tahu-tahu payung sengkala tersebut sudah jatuh ke dalam genggaman sumain Bagi bintang yang bertaburan di angkasa liha koaseng peristiwa ini ibaratnya perahu yang terjungkil dalam selokan Ia sama sekali tak menduga kalau adik seperguruannya bakal bekerja sama dengan orang luar untuk mengerubuti dirinya Dalam gusar dan mendongkolnya ia segera menerjang ke arah kakek ombak menggulung Kakek ombak menggulung sendiri mengerti kalau dia bukan tandingan kakak seperguruannya Merasa datangnya ancaman dia segera berteriak keras Hei bocah muda, cepat bantu aku Bla'am satu bentrokan keras terjadi di angkasa dan memecahkan kesunyian yang mencekam sekeliling tempat itu Kakek ombak menggulung tergetar mundur lima langkah ke belakang dengan sempoyongan Teriaknya keras-keras Sumain cepat kegunakan payung sengkala untuk membantu aku, cepat aku tak tahan Bla'am suatu bentrokan dasyat kembali menggelegar di udara Sekali lagi kakek ombak menggulung tergetar mundur enam tujuh langkah ke belakang Sumain sambil memegang payung sengkala di tangan Tetap berdiri di tempat semula dengan senyuman licik menghiasi ujung bibirnya Terdengar ia mengejek sinis Kenapa aku harus membantu dirimu lebih baik layanilah kakak seperguruanmu secara baik-baik Bagaimanapun toh di antara kalian berdua salah satu di antaranya harus mampus apalagi kalau kedua ciri-cirinya bisa Mampus semua, itulah yang aku inginkan Ha'ah, 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 ha'ah Kakek ombak menggulung sadar kalau ia tertipu mentah ciri-ciri oleh siasat lawan segera teriaknya lantang Eeei, suheng tunggu sebentar kalau aku dibunuh tidak menjadi soal Tapi dengan perbuatanmu itu maka keparat cilik tersebut akan kegirangan setengah mati Sebab siasat liciknya tercapai seperti apa yang diharapkan Dua orang musuh tangguh sekarang sudah berada di depan mata Apalagi payung sengkala terjatuh di tangan musuh Bagaimanapun juga besarnya perselisihan di antara kita berdua Tidaklah pantas kalau masalah ini diselesaikan dalam keadaan demikian Soheng.jika kau ingin menghukum siyaute lakukanlah setelah persoalan di sini telah beres Pada waktunya siyaute pasti tak akan melakukan perlawanan Aku akan menyerahkan diri untuk dihukum sesuai dengan apa yang Soheng kehendiki Bintang yang bertaburan di angkasa Liokho Aseng merasa betul juga ucapan tersebut pikirnya Eh menandai kata aku bunuh bangsa tua ini maka kekuatan pihakku akan bertambah kecil Padahal dua orang pemuda tersebut bukan manusia sembarangan yang bisa dihadapi Dengan begitu saja baiklah untuk sementara waktu akanku sampingkan lebih dahulu persoalan ini Berpikir sampai di sini ia mendengus dingin Setelah tinggalkan kakek ombak menggulung jago tua itu menerjang ke arah Sumaing hardiknya keras-keras Sumaing, jangan kau anggap setelah mempunyai payung sengkala maka aku lantas jari kepadamu Huh terus terang saja ku katakan sebenarnya kau membawa payung mustika atau tidak sama artinya bagiku Bagaimanapun juga aku pasti akan merampas payung mustika itu dari tanganmu Huh, iblis tua kau anggap gampang ya rampas payung tersebut dari tanganku E.J. Sumaing sambil menyeringai licik Kalau ingin merampas silahkan saja untuk mencobanya sendiri Sementara itu Leng Kong Pak yang selama ini membungkam dalam seribu bahasa diam-diam berpikir pula dalam hati kecilnya Kenapa aku mesti membicarakan soal peraturan persilatan serta segala tetek bengek kejujuran sekawan ksatria dengan kawanan gembong iblis itu bagaimanapun juga aku harus berusaha untuk merampas kembali payung mustika itu dari tangan mereka Terdengar bintang yang bertaburan di langit Liao Hoa Seng berkata kepada pemuda Leng Kong Hei bocah muda engkau sudah merasa takluk tidak dari 50 gebrakan yang dijanjikan kita baru Langsungkan 45 gebrakan, kendatipun aku sudah terdesak hingga berada di bawah angin Toh belum kalah di tanganmu kenapa aku mesti takluk kepadamu Kalau engkau belum takluk silahkan saja menyingkir di samping gelanggang Aku akan bereskan dulu keparat cilik itu kemudian baru menyelesaikan pertarungan yang kelima puluh jurus berikutnya bagaimana? Tidak keberatan bukan? Tanda petik Oh oh oh, dengan senang hati aku akan layani keinginanmu itu Bintang yang bertaburan di angkasa Liao Hoa Seng berpaling lagi ke arah kakek ombak menggulung tanyanya Sute, aku tahu barusan mungkin engkau sudah dihasut dan diracuni oleh keparat cilik itu sehingga terpengaruh oleh kata-katanya Atas kesalahanmu itu suheng sama sekali tidak menyalahkan engkau Sekarang engkau pun tak usah membantu diriku untuk meringkus bangsat tersebut Lihatlah suheng seorang diri akan rampas payung mustika itu dari tangannya Terima kasih suheng terima kasih atas kebaikan hatimu itu Buru-buru kakek ombak menggulung berseru Bintang yang bertaburan di angkasa Liao Hoa Seng tidak banyak bicara lagi Epasang telapaknya disilangkan di depan dada lalu melepaskan pukulan dengan hawa sakti Sam Sengkeng Suma Ing yang mengandalkan payung mustika Sama sekali tidak berusaha menghindar atau berkelit dari datangnya ancaman tersebut Dengan payung mustika itu dia sambut datangnya serangan Belaam bentrokan keras menimbulkan suara ledakan yang memekikan telinga Angin puyuh menderu-deru menyapu empat penjuru Beberapa buah patung area yang tinggi besar mencelat sejauh satu dipa dari tempat semula Seluruh ruangan goncang keras, atap dan dinding berguguran ke atas tanah Dalam serangan tersebut ternyata bintang yang bertaburan di angkasa tidak berhasil memperoleh keuntungan apa-apa Kedua belah pihak saling mundur selangkah lebar ke belakang Penaga dalam yang dimiliki iblis tua itu terhitung sangat hebat dan sempurna sekali Tapi dalam kenyataannya cuma mampu bertarung seimbang dengan seorang pemuda belasan tahun Peristiwa semacam ini benar merupakan suatu pukulan batin yang berat baginya Gelak tertawa yang menyeramkan bergema memecahkan kesunyian Napsa membunuh yang sangat tebal menyelimuti wajahnya Sambil menyeringai seram selangkah demi selangkah dia maju ke depan Setelah berhasil dalam serangan yang pertama rasa percaya pada kekuatan sendiri Pemuda tertanam semakin tebal dalam hati suma India sama sekali tak menyangka Sangka kalau sebuah payung kecil yang panjangnya paling cuma satu dipa ternyata memiliki daya kekuatan yang luar biasa hebatnya Pemuda itu sadar, seandainya tiada benda mustika dari dunia persilatan itu mungkin sejak tadi ciri-ciri ia sudah roboh terkapar di atas tanah termakan oleh pukulan lawan yang amat dasyat itu Sementara itu kakek ombak menggulung yang berdiri di sisi kalangan putar biji matanya memandang kesana kemari Ia tahu apa yang diucapkan suhengnya barusan hanya kata-kata untuk membohongi dirinya belaka Bila urusan telah selesai tak mungkin ia bersedia melepaskan dirinya dengan begitu saja Karena itu setelah termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Kakek tua itu segera ambil keputusan untuk kabur dari tempat kejadian tanpa banyak bicara lagi Ia putar badan dan melarikan diri terbirik-birit Lam Kong Pak mendengus dingin Meskipun ia tahu kalau kakek ombak menggulung kabur dari tempat kejadian akan tetapi ia sama sekali tidak melakukan pengejaran Pikirnya dalam hati Kebetulan kalau engkau bersedia kabur dari sini Dengan begitu aku pun akan kehilangan seorang perintang dalam usahaku untuk merebut kembali payung mustika itu dari tangan mereka Di tengah kalangan Bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng telah melepaskan satu pukulan yang maha dasyat ke arah depan Lam Kong Pak merasa amat terperanjat menyaksikan kedasyatan pukulannya Ia lihat di antara telapak tangan lawan terpancar keluar tiga titik cahaya putih yang amat menyilaukan mata Dari situlah letaknya sumber kekuatan hawa pukulan dari matahari, rembulan dan bintang tiga sumber utama kekuatan sakti jago tua itu Rupanya bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng telah dibikin gusar oleh keangkuhan musuhnya Dengan menghimpun sepuluh bagian tenaga saktinya dialancarkan satu pukulan dasyat ke arah Suma Ing setelah unggul dalam beberapa kali bentrokan sebelumnya Suma Ing menganggap dengan andalkan payung sengkala maka ia dapat bertindak apa saja menuruti kemauan hatinya Sekarang ketika dilihatnya pihak musuh melepaskan pukulan lagi ke arahnya Dengan cepat serangan tersebut disambut olehnya dengan bacokan payung mustika Bela AMM, benturan dasyat menggetarkan seluruh permukaan bumi, atap dan dinding bangunan mencelat dan terbang Kian kemari terhembus oleh deruan angin puyuh yang dihasilkan dari benturan tersebut Walaupun Suma Ing mempunyai payung mustika yang diandalkan, tapi berhubung tenaga dalam yang dimilikinya masih terpaut jauh Kalau dibandingkan dengan kekuatan bintang yang bertaburan di angkasa, tubuhnya segera mencelat sejauh 7-8 langkah dari tempat semula Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Sen tak mau lepaskan lawannya dengan begitu saja ia memburu Kedepan dan sekali lagi melancarkan satu pukulan dengan menggunakan tenaga sebesar 12 bagian Lam Kong Pak percaya apabila serangan tersebut sampai mengena telak di badan Suma Ing Niscaya pemuda itu bakal mampus atau paling sedikit terluka parah Inilah kesempatan yang paling baik bagiku untuk merebut payung mustika tersebut, pikir Lam Kong Pak di hati Dengan cepat tubuhnya bergerak maju ke depan, bagaikan sambaran kilat hampir bersamaan Waktunya dengan gerakan tubuh Liokhoa Sen dia pun tiba di sisi Suma Ing bagaimanapun juga Gerak tubuh bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seok jauh lebih cepat Selangkah daripada si anak muda itu tangannya cepat menyambar payung Seng Saka tersebut Kemudian sekali betot ia tarik tubuh Suma Ing untuk diterjangkan ke arah Lam Kong Pak Tindakan ini sangat hebat dan keji, namun Lam Kong Pak bukan seorang manusia bodoh Sejak permulaan ia sudah menduga sampai ke situ Ketika tubuh Suma Ing didorong ke arahnya dengan cepat badannya berkelit ke samping Kemudian tangannya menyambar gagang payung itu Suma Ing yang tergencet di antara dua orang jago lihai menyadari Kalau gelagat tidak menguntungkan buru-buru ia lepaskan tangan sambil mengundurkan diri ke belakang Setelah mundurnya Suma Ing maka genggaman Lam Kong Pak pada gagang payung semakin mantap Kedua belah pihak saling betot-membetot dan berusaha untuk merobohkan lawannya Meskipun kalau ditinjau dari posisi yang terpegang pada payung itu maka posisi Lam Kong Pak jauh lebih menguntungkan Namun tenaga dalam yang dimiliki bintang yang bertaburan di angkasa Liokoa Seng jauh lebih sempurna dalam keadaan demikian Timbulah ingatan dalam benak kedua belah pihak untuk beradu jiwa Atau paling sedikit apabila payung mustika itu gagal didapatkan maka harus diusahakan penghancuran agar tidak sampai dimanfaatkan musuhnya Sayang mereka semua lupa akan sesuatu payung sengkala adalah suatu benda mustika dari dunia persilatan Kekuatannya luar biasa dan kerasnya sukar dilukiskan dengan kata-kata Walaupun kedua belah pihak saling membetot dengan kekuatan melampaui beribu-ribu kati payung mustika tersebut masih tetap utuh tanpa cedera barang sedikit pun juga Sementara kedudukan dari dua orang itu pun tetap seimbang Suma ing, pemuda yang licik dan berhati keji tak sudi melepaskan keinginannya dengan begitu saja Setelah putar biji matanya memperhatikan adu kekuatan yang sedang beriangsung di tengah gelanggang kembali ia terjang ke depan serunya Lemkongpak, aku akan membantumu Bajingan sialan, anjing berdebah enyah dari sini hardik Lemkongpak penuh kemarahan Aku tak sudi menerima bantuanmu Suma ing tak banyak bicara Dia segera lancarkan satu pukulan dasyat ke arah bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng Tentu saja iblis tua itu tak pandang sebelah mata pun terhadap datangnya pukulan tersebut cepat telapak kirinya Dia yun ke depan untuk memunahkan ancaman yang datang dari pemuda Suma Suma ing merasa amat gelusar sekali Tak kala dilihatnya Lemkongpak sama sekali tidak mempergunakan peluang yang sangat baik itu untuk merampas payung mustika dari tangan lawan teriaknya Lemkongpak dengan maksud baikku beri bantuanmu tapi engkau tak sudi menerima kebaikanku itu HMMM jangan salahkan kalau aku akan membantu iblis tua itu untuk musnahkan engkau Begitu ucapan selesai diutarakan keluar, ia segera lancarkan satu pukulan dasyat ke arah Lemkongpak Dalam keadaan terancam, terpaksa pemuda Lemkong menyambut datangnya serangan tersebut dengan tangan kirinya Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng bukan seorang manusia yang jujur Ia tak ambil peduli soal gengsi atau nama Melihat ada kesempatan baik baginya dengan sekuat tenaga payung tersebut dibetotnya ke belakang Dalam suatu sentakan keras tahu-tahu patung Sengkala sudah terjatuh ke tangannya Lemkongpak terperangah, lalu teriaknya dengan penuh kegemasan Anjing bedebah apa yang kau inginkan bangsat, manusia Jahanam Setelah dilihatnya payung Sengkala terjatuh ke tangan bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng Sumaing tahu bahwa tiada harapan lagi baginya pada hari ini untuk rebut kembali payung mustikat tersebut Dia pun tahu kalau tidak cepat-cepat kabur maka lebih banyak bencana yang akan dihadapi daripada rejeki Tanpa banyak bicara lagi dia segera enjotkan badan dan melayang keluar dari ruang tengah Kemudian dengan melewati dinding pekarangan kabur menjauhi tempat itu Setelah gembong iblis tersebut mendapatkan payung Sengkala Lemkongpak semakin tak berani bertindak gegabah dengan cepat Dia mundur tiga langkah ke belakang Diam-diam hawa murninya dihimpun ke dalam tubuh siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Nafsu membunuh yang sangat tebal menyelimuti seluruh wajah Liokhoa Seng dengan nada ketus dan dingin serunya HMM, HMM, sungguh tak ku sangka jago ciri-ciri lihai yang sudah kenamaan sejak zaman purba Kala tak seorang pun yang dapat menandingi kehebatanmu HMM untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari Jangan salahkan kalau aku harus lenyapkan dirimu pada saat ini juga Iblis tua engkau tak usah keburu senang hati Ketahuilah bahwa tandinganmu akan muncul dalam dunia persilatan Engkau tentu masih ingat dengan tiga bintang bertangan iblis Bukan ketiga orang itu masih hidup di kolong langit Bahkan ilmu silat yang dimilikinya telah berhasil dilatih hingga mencapai puncak kesempurnaan Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng tertawa dingin Heheheheh, sekalipun mereka masih hidup di kolong langit Aku juga tak perlu takut, aku toh sudah berhasil mendapatkan payung mustika Kenapa musti jari kepada mereka Sudahlah engkau tak usah ngacobe lo bicara takaruan Aku tidak percaya kalau ketiga orang bangsa tua itu masih hidup di kolong langit Apalagi dalam keadaan segar bugar Oh oh, jadi engkau masih tetap tidak percaya Masa engkau benar-benar sudah pernah bertemu muka dengan mereka bertiga Sambil bergendong tangan lem kompak berjalan bolak-balik dalam ruangan itu sahutnya Bukan saja aku pernah berjumpa dengan mereka Bahkan sempat mempelajari pula kepandayan sakti yang mereka miliki Kepandayan sakti tersebut sengaja diciptakan mereka untuk menghadapi dirimu Coba terangkan dahulu bagaimanakah bentuk badan serta raut wajah mereka Mereka berperawakan sedangkan mukanya bengis dan kelihatan kejam sekali Yang paling jelas mereka memelihara si ekor ular aneh yang bertubuh hitam gelap Serta panjangnya mencapai beberapa tombak Bukan begitu? Ah 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 Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng menjerit kaget Ia mundur satu langkah ke belakang dengan peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya Engkau pernah bertemu mereka di mana cepat katakan Lam kongpak tertawa-tawa Aku toh cuma bergurau saja kepadamu Kenapa si hengkau menunjukkan paras muka yang begitu ketakutan Ihuhuh titik tak kunyana nama besarmu sebetulnya hanya nama kosong belaka Merah padam selembar wajah bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng karena jengah Dengan penuh kegusaran segera bentaknya keras-keras Bocah keparat, sebelum ajalmu tiba memang tak ada salahnya kalau ku beri kesempatan kepadamu untuk bicara Seenaknya sendiri ayoh sekarang terangkan Engkau telah bertemu mereka di mana Aku telah berjumpa dengan mereka sewaktu ada di bukit bongsan tempoh hari Mereka telah ajarkan serangkaian ilmu silat kepadamu Coba mainkan, aku pengen lihat sampai dimanakah kehebatan ilmu silat yang mereka ciptakan itu Lam Kong Pak tertawa dingin Kalau engkau pingin mencoba kedasyatan dari jurus-jurus ilmu silat tersebut Aku anjurkan agar payung sengkala tersebut diletakkan dahulu ke atas tanah Engkau harus tahu aku sama sekali tidak juri terhadap keampuhan payung mustika tersebut Tapi dengan andalkan benda itu maka sulitlah bagi kita untuk menentukan siapa menang siapa kalah Bintang yang bertaburan di angkasa liokhoa seng tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya Ha 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 Bocah keparat, engkau anggap aku tiada tahu kalau engkau sedang berbicara ngawur dan ngacobelo tanpa bukti yang nyata Ihuhuh siapa tahu kalau engkau pernah mendengar cerita tentang mojiu seng tiga bintang bertangan iblis dari angkatan tuamu dan sekarang sengaja hendak membohongi diriku HMM HMMM tempat yang engkau katakan tadi sama sekali tidak betul Tidak betul ejek lemkong pak sinis HMM IhMMM bukankah mereka semua duduk di atas sebuah tiang batu di samping batuan cadas Terdapat dua buah kolam besar dan kecil di dalam kolam yang satu Terdapat seekor ikan leihi bersisik emas sedangkan kolam yang lain terdapat Berbicara sampai di situ tiba-tiba lemkong pak merasa hatinya tidak tenteram seandainya iblis itu sampai menuju Kesana untuk melakukan pembantaian bukankah di Allah yang telah mencelakai jiwa tiga bintang bertangan iblis Tapi ingatan lain berkelebat dalam menak lemkong pak rupanya ia teringat kembali akan tulisan yang sengaja tertera di depan dinding mulut gunung berapi Bukankah tulisan itu sengaja dibuat oleh tiga bintang bertangan iblis untuk memancing kedatangan bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng ke dalam gua itu Dari tindakan tersebut jelaslah sudah membuktikan kalau ketiga orang itu telah melakukan persiapan yang sangat matang Dan ia tak perlu menghawatirkan keselamatan mereka lagi Paras muka bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoaseng berubah hebat ketika mendengar perkataan tersebut Dengan cepat ia berseru lantang, jadi engkau telah berjumpa dengan mereka di bawah mulut gunung berapi? Perkataanmu tidak keliru kalau aku tidak berjumpa dengan mereka di bawah mulut gunung berapi Dari mana aku bisa bertemu muka dengan ketiga orang itu? Jadi mereka bertiga benar-benar belum mampus teriak bintang yang bertaburan di angkasa dengan nada berat Macam apakah bentuk wajah meteka? Paras muka mereka merah bercahaya, tubuhnya enteng bagaikan dewa dari kayangan Masa engkau tak melihat tulisan yang sengaja ditinggalkan di luar mulut gunung berapi itu? Membaca sih sudah membaca, tetapi sebelum punya keyakinan yang benar-benar mantap Aku tak mau turun ke bawah secara gegabah untuk mencari mereka Hem, hem, sekarang juga aku akan pergi ke situ untuk mencoba sampai dimanakah kelihayan yang mereka miliki Mendengar perkataan tersebut, lemkong tak jadi amat terperanjat Dari pengakuan tersebut terbuktilah bahwa gembong iblis tersebut telah mengetahui tempat persembunyian dari tiga bintang bertangan iblis Atau dengan perkataan lain musibah yang menimpa tiga bintang bertangan iblis di masa silam sehingga duduk terpantek di atas tiang batu yang runcing Tidak lain adalah hasil perbuatan dari iblis tersebut Sementara itu bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng sambil tertawa menyeringai telah berseru kembali He, heeh, heeh tidak sulit untuk bereskan ketiga orang tua bangka tersebut Dan sekarang aku akan bereskan dulu nyawa kasih bangsa cilik Baru saja perkataan itu selesai diutarakan tiba-tiba dari tengah halaman berkumandang seruan lantang sesorar Aku sudah hidup lebih dari cukup di kolong langit kalau engkau hendak bunuh manusia lebih baik bunuh juga kami semua Bersamaan dengan berkumandangnya ucapan tersebut dari depan pintu muncullah tiga orang berpakaian lapisan tembaga Bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng tertawa dingin tiada hentinya He, heeh, 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 siapakah kalian bertiga sebutkan dulu nama kalian Awan gelap pengejar bintang oe ichi hu jago angin geledek lemkong liu manusia suka pelancongan lu yit bing Bintang yang bertaburan di angkasa Lioko Aseng tahu bahwa oe ichi hu sengaja sedang mempermainkan dirinya julukan yang semestinya awan hitam pengejar rembulan telah berubah menjadi awan gelap pengejar bintang Ia segera tertawa dingin Huuh aku mengira jago lihai diri mana yang telah datang Hah tak taunya cuma beberapa orang prajurit tak bernama yang masih hingusan Betul, kami hanya manusia sia kecil yang tak bernama tapi justru karena kami tak bernama maka kami tak takut mati lain halnya dengan manusia bernama yang dalam kenyataan memiliki kemampuan terbatas namun berani meninggikan derajat sendiri karena berhasil merampas benda mustika dari dunia persilatan Bintang yang bertaburan di angkasa merasa amat gusar, dari kejauhan dialancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah depan Oe ichi hu tak berani bertindak gegabah, menyaksikan datangnya ancaman tersebut dengan cepat sepasang telapaknya didorong ke depan untuk menyambut datangnya ancaman itu Belah am, suatu benturan yang amat keras menggeletar di angkasa, tubuh oe ichi hu segera terpental keluar dari pintu ruangan Lam kong pak merasa amat gelusar dengan mengerahkan tenaga murninya sebesar 12 bagaian dialancarkan pula satu pukulan dasyat ke arah iblis tua itu Belah am, ledakan keras kembali mengemuruh di udara, kedua belah pihak mundur satu langkah Ke belakang ternyata kekuatan mereka ada dalam posisi seimbang Menyaksikan kehebatan musuhnya tiga orang jago lihai dari kalangan lurus itu jadi amat terperanjat dengan peluh dingin membasahi tubuh mereka maju bersama Seru oe ichi hu dengan suara lantang, mari kita bersama-sama menghadapi iblis tua ini Tidak terhitung sebagai suatu tindakan yang melanggar peraturan persilatah ayoh kita kepung bangsat tua ini Meskipun bintang yang bertaburan di angkasa liokho aseng mempunyai payung mustika di tangan Namun ia tak berani bertindak secara gegabah untuk menghadapi empat jago lihai sekaligus Mendengar ancaman tersebut dengan cepat dialancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah langit Ciri-ciri ruangan kemudian sambil tertawa tergelak dia menerobos keluar lewat lubang di atas atap tersebut Lam Kong Pak penasaran sekali dia siap untuk mengejar musuhnya tapi awan gelap pengejar rembulan oe ichi hu segera mencegah, serunya lantang Hei, bocah muda tak usah dikejar lagi coba kau terangkan dulu bagaimanakah jalannya cerita sehingga iblis tua tersebut berhasil mendapatkan payung mustika itu Lam Kong Pak menghela napas panjang terpaksa dia harus menceritakan bagaimana dia tertipu suma ing Kemudian bagaimanakah suma ing dan kakek ombak menggulung saling sikut menyikut sehingga benda mustika itu terjatuh ke tangan bintang yang bertaburan di angkasa liokho aseng Selesai mendengar kisah tersebut dengan nada menggerutulurit beng berkata Setan tua si oe i semuanya ini adalah akibat gara-garamu yang telah menanam bibit bencana Sekarang payung mustika tersebut sudah terjatuh ke tangan iblis tua tersebut Coba bayangkan saja bagaimanakah akibatnya kalau dia mengandalkan benda mustika itu untuk malang melintang dalam dunia persilatan Persoalan itu tak usah kita bicarakan lebih dahulu Selah jago angin geledek Lam Kong Liu dengan cepat Menurut dugaanku kepergian iblis tua tersebut kali ini sudah pasti menuju ke lembah terpencil itu untuk mencari bekas gurunya dan membasmi mereka dari muka bumi Dugaan ayah menang sangat tepat sekali Sambung Lam Kong Pak Kemungkinan besar gembong iblis tersebut benar-benar pergi mencari gurunya untuk melakukan pembantaian Sekalipun dengan persiapan dari tiga bintang bertangan iblis rasanya tiada sesuatu yang perlu mereka khawatirkan Tapi sekarang setan tua itu sudah berhasil mendapatkan payung mustika itu berarti keadaannya jauh berbeda dari dugaan Semula aku harus berangkat ke situ untuk memberi bantuan Menyadari betapa gawatnya situasi pada waktu itu Tanpa banyak bicara lagi berangkatlah keempat orang itu meninggalkan kuil Lu Siausi menuju ke arah utara Di tengah jalan Lam Kong Pak berkata Ayah, kenapa engkau orang tua tak mau memperdulikan diri ibu lagi? Demi kesuksesan rencana besar kami bagi kesejahteraan dunia persilatan Mau tak mau terpaksa aku harus tegakkan hati untuk pura-pura tidak mengenalkan dirinya Sebab hingga saat ini masih ada satu urusan lain yang belum diselesaikan Aku hendak menggunakan sisa tenaga yang masih kumiliki sekarang untuk secara diam-diam melakukan penyelidikan Persoalan apa sih yang hendak ayah selidiki? Persoalan mengenai Sian Yan Peng, suami dari Chu Hang Hang Sahut Lam Kong Liu Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak Lam Kong Pak Ia segera berkata, ayah, sebenarnya antara engkau dengan Sian Yan Peng sudah terikat dendam sakit hati apa sih? Lam Kong Liu menghela nafas panjang Ia membungkam dalam seribu bahasa Oe Ichi Hau yang berada di sampingnya segera menyembung Bocah, engkau benar-benar tak tahu diri Masa persoalan ini kau haruskan ayahmu untuk menjawab sendiri Tentu saja dia malu untuk mengatakannya keluar lebih baik aku saja Yang terangkan padamu Ketika Chu Hang Hang berkenalan dengan ayahmu tempoh hari Ia telah terpesona oleh ketampanan wajah ayahmu Dari terpikat jadi tergila-gila sehingga mengejar nfa terus-menerus Tapi ayahmu berpandangan lain, ia kelewat angkuh Oe Heng, duduk perkara yang sebenarnya bukan begitu Bentak Lam Kong Liu dengan cepat Oe Ichi Hau segera tertawa terbahak-bahak Hahaha, ayahmu menganggap Chu Hang Hang kelewat kejam dan bertangan telengas Karena itu meskipun menaruh hormat kepada perempuan itu Dia selalu berusaha untuk menjauhinya Hal ini membuat Chu Hang Hang semakin gelisah dan panik dengan sendirinya Sementara itu ayahmu telah berkenalan pula dengan ibumu yakni San Hong Siang Setelah bertemu muka rupanya kedua belah pihak Saling jatuh cinta dan tertarik satu sama lainnya Tanda petik Eh ei, oh ei tua sebetulah ya kamu bisa serius Tidak tegur Luit Beng pula, masa dihadapan seorang angkatan muda Ceritamu makin lama jadi semakin tak genah Siapa bilang aku tak genah kenyataan Toh begitu aku cuma menceritakannya kembali dengan rangkaian kata yang lebih manis Ya begitulah, setelah berkenalan yang mendebarkan hati itu Akhirnya ayah ibumu melangsungkan perkawinan kilat Chu Hang Hang Jadi patah hati dan kecewa Dalam kekecewaannya itulah dia telah kawin dengan Sian Yan Peng Kalau cuma patah hati sih tidak bisa dihitung sebagai suatu ikatan dendam atau sakit hati selalem kongpak Aku toh belum menyelesalkan ceritaku, kata Oe Ichihu lebih lanjut Setelah Chu Hang Hang kawin dengan Sian Yan Peng Kehidupan mereka berjalan kurang harmonis Karena perkawinannya dengan Sian Yan Peng bukan didasarkan pada rasa cinta sama cinta Melainkan tidak lebih hanya suatu langkah pelampiasan rasa dendam belaka Sedangkan Sian Yan Peng sendiri pun sama sekali tidak mencintai Chu Hang Hang Kalau Chu Chiam Poe tidak mencintai Sian Yan Chiam Poe Kenyataan tersebut masih dapat diterima dengan akal sehat Sedangkan Sian Yan Chiam Poe sendiri Kalau toh tidak mencintai Chu Chiam Poe Kenapa perkawinan di antara mereka berdua tetap dilangsungkan? Nah disinilah letak sumber pertikaian dan perselisehan tersebut Rupanya sebelum ayah dan ibumu menikah secara kilat Sian Yan Peng telah berkenalan pula dengan ibumu Bahkan sekeru diam-diam ia kagum dan menaruh hati kepadanya Hanya saja ibumu sama sekali tidak tahu kalau Sian Yan Peng sebenarnya mencintai dirinya Karena itulah setelah ayah ibumu menikah secara kilat Chu Hang Hang Suami istri jadi mendongkol dan marah sekali Bedanya kalau Sian Yan Peng memendam rasa mendongkol dan marahnya di dalam hati Sebaliknya Chu Hang Hang memperlihatkan rasa tak senang dan kecewanya di luaran Sikap tak senang dan kecewa yang mereka perlihatkan sama sekali tak beralasan Dan seru lem kong pak, biarlah aku yang selesaikan persoalan ini Eee, bocah muda engkau jangan menukas terus jangan kau anggap persoalan itu segampang dan semudah itu seru Walaupun Chu Hang Hang sudah menjadi seorang nyonya Tapi mati-matian dia masih mencintai dan mengejar ayahmu Tentu saja perasaannya pada saat ini jauh berbeda dengan sikapnya sebelum menikah Tempo dulu dia hanya berharap bisa mendapatkan hiburan dan semangat hidup dari pancaran Mati ayahmu siapa tahu tindak tanduknya itu justru sangat mengusarkan hati Sian Yan Peng Tapi dalam urusan ini toh ayahku tak bisa disalahkan Tentu saja ayahmu tak bisa disalahkan tapi berhubung Pada dasarnya Sian Yan Peng telah mencintai ibumu San Hong Siang Maka setelah mengalami pukulan batin itu ia menunjukkan perasaan tak senang hati Suatu ketika secara kebetulan sekali Chu Hang Hang pergi mencari ayahmu di tengah malam buta Pada waktu itu ibumu tidak ada di rumah Sedang mereka berdua berada dalam sebuah kamar yang gelap gulita tanpa disinari cahaya lampu Ternyata perbuatan itu diketahui oleh Sian Yan Peng yang secara diam-diam telah menguntil dari belakang Nah dari kejadian itulah akhirnya sumber dari bibit perselisehan itu terjadi Dalam hati kecilnya Lem Kong Pak yakin seyakin ciri-cirinya Kalau ayahnya tak mungkin melakukan perzinahan dengan istri orang lain ini Tentu saja ia segan pula untuk menanyakan persoalan ini kepada ayahnya Maka dia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain tanyanya Menurut apa yang kudengar katanya Cu Chiampo E dihantam ibu sampai terjatuh ke dalam jurang Dan masuk ke dalam perut naga apa sih yang mengakibatkan terjadinya peristiwa itu Cu Hang Hang mengira Sian Yan Peng bisa menguntit perbuatannya pada malam tersebut Tentulah atas dasar diberitahu ibumu secara diam-diam Hal ini membuat Cu Hang Hang sangat dendam terhadap ibumu Akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka berdua yang diakhiri dengan suatu pertarungan sengit Berbicara tentang tenaga dalam yang dimiliki ibumu pada saat itu tak mungkin ia bisa merobohkan Cu Hang Hang dengan begitu saja Lalu secara bagaimana Cu Chiampo E bisa terjatuh ke dalam jurang sehingga tertelan ke dalam lambung naga Ada orang yang melancarkan serangan dasyat secara diam-diam dari samping gelanggang Siapakah orang itu Sian Yan Peng? Oh Sian Yan Chiampo E yang melakukan perbuatan itu sungguh kejam hatinya Tidak hal ini tak bisa salahkan dirinya Andai kata engkau yang mengalami kejadian seperti itu maka kemungkinan besar engkau pun bisa melakukan perbuatan yang sama Sebab bagi seorang pria kejadian yang tak bisa ditahan dan dimaafkan adalah perbuatan seorang yang dilakukan oleh istrinya Dalam anggapannya Cu Hang Hang telah melakukan perbuatan terkutuk dengan ayahmu Oh Eiheng jangan kau teruskan lagi perkataarmu itu ujar Lampong Liu Tidak lama kemudian Sian Yan Peng bakal datang cari aku untuk bikin perhitungan Dan pada saat itu tenaga dalam yang Xiao Te miliki mungkin sudah sembuh dan aku pun dapat melakukan pertarungan melawan dirinya Oh Eiheng Chi Hu menghela nafas panjang Aai, bukannya aku sengaja merosotkan semangat tempurmu Aku cuma khawatir kalau engkau bukan tandingannya Aku rasa tak mungkin Sian Yan Peng berbuat semau sendiri sehingga sama sekali tidak pakai aturan Kata Luir Beng memberikan pendapatnya Aku tahu bahwa Sian Yan Chiang Pue tidak mungkin akan sudahi persoalan tersebut sampai di situ saja Ia berulang kali pernah berkata kepadaku kalau dia tak akan melepaskan ayah Oleh sebab itu aku harap ayah mulai bersiap sedia sejak kini Pak Ji engkau tak usah khawatir, hibur lemkong liu Meskipun ilmu silat yang dimiliki Sian Yan Peng luar biasa sekali Tapi asal tenaga dalam yang kumiliki telah pulih kembali seperti sedia kala Aku yakin kami bisa bertempur dalam keadaan seimbang Tiga hari kemudian, sampailah mereka di dalam lembah sepi yang terpencil letaknya itu Lemkong Pak segera berkata Mulut gunung berapi terletak di tengah gua tersebut Hawa panas yang memancar keluar dari tempat itu cukup menjadikan pakaian yang kita kenakan jadi abu Karena itu Chiang Pue bertiga tak usah ikut masuk ke dalam Biarlah aku seorang yang bereskan persoalan ini Dalam keadaan yang tidak mengijankan Tentu saja ketiga orang itu setuju dengan harapannya Berjaga-jagalah marka di sekitar mulut gua Setelah ada pengalaman di masa yang lampau Ditambah pula tenaga dalam yang dimiliki lemkong pak telah memperoleh kemajuan yang pesat Ketika ia tiba di sekitar mulut gunung berapi Pakaian yang dikenakan olehnya sama sekali tidak jadi hancur Pemandangan maupun keadaan di sekitar situ masih tetap seperti sedia kala Kobaran api yang memancarkan keluar dari mulut gua menyengat badan setibanya di depan gua pemuda itu berteriak keras Matahari, rembulan, bintang, aku datang Seruan tersebut diulangi sampai tiga kali Namun tiada jawaban yang terdengar Sementara dari dalam gua secara lapat-lapat terdengar suara bentakan keras disertai suara pertarungan yang amat seru Sekali lagi lemkong pak berteriak tiga kali Namun tiada seorang pun yang menyambut datangnya padahal ia masih teringat jelas akan pesan dari kakek tua itu Kalau ia datang lagi maka cukup meneriakan matahari, rembulan dan bintang sebanyak tiga kali Maka ular hitam yang bernama Elohek akan datang menjemput kehadirannya Dengan cepat lemkong pak menyadari pastilah bintang bertaburan di angkasa Liokoaseng telah datang ke situ Dengan membawa payung mustika untuk membunuh suhunya Tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri lagi Pemuda itu segera loncat ke depan dan melayang masuk ke dalam gua yang gelap gulita itu Tempo hari ia pernah berkunjung ke sana sedikit banyak sudah ada pengalaman yang bisa dimanfaatkan Dengan menempel dinding gua meluncur turun ke bawah sepasang telapaknya dengan rahasia mengisap dari ilmu tenaga dalam mengisap dinding gua kuat ciri-ciri Dengan berbuat demikian maka daya luncur tubuhnya ke bawah pun jauh berkurang ketika tiba di dasar gua Tubuhnya sama sekali tidak mengalami cedera Setelah tiba di dasar gua dengan selamat lemkong pak alihkan sorot matanya memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu Apa yang nampak olehnya seketika membuat dadanya hampir meledak karena dorongan emosi dan amarah yang sukar dikendalikan Waktu itu bintat yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng sedang memutar payung mustikanya untuk menggencah dan mendesak seorang kakek tua Sedangkan kakek tua yang didesak secara bertubi-tubi itu masih tetap duduk bersila di atas tiang batu Dua orang kakek tua lainnya telah bermandikan darah Rupanya mereka sudah menemui ajalnya sejak tadi Tubuh mereka masih terpantek di atas tiang batu Darah segar mengalir dan menoda seluruh permukaan tanah membuat suasana benar-benar mengerikan sekali Kakek tua yaak masih hidup dan melangsungkan pertarungan sengit itu bukan lain adalah jitmo atau iblis matahari Elo Otoa dari tiga orang iblis sakti Mungkin dikarenakan tenaga dalam yang dimilikinya paling tinggi Maka ia bisa bertahan sampai begitu lama Kendati begitu keadaannya sudah hamat kritis dan setiap saat jiwanya bakal melayang di tangan musuh Bintang yang bertaburan di angkasa Liokhoa Seng sendiri melepaskan serangan secara bertubi-tubi Semua serangan yang dilepaskan merupakan serangan kilat yang mematikan Tubuhnya berputar terus mengitari seng kakek yang tetap duduk di atas tiang batu Meskipun setiap pukulan yang dilancarkan kakek tua itu berhasil mementalkan kembali payung mustikat tersebut dari hadapan mukanya Namun dia sendiri pun kena digetarkan sehingga tubuhnya bergoyang ke sana kemari dengan hebatnya Lem Kong Pak tak mau membuang waktu terlalu lama Dia segera membentak keras sambil melepaskan senjata tanduk naganya Ia menerjang maju ke depan Tampaklah hular hitam yang amat besar itu terkapar di tengah batuan cadas agaknya karena luka yang dideritanya terlalu parah Ia telah jatuh tak sadarkan diri Kakek tua itu merasakan semangatnya bangkit kembali setelah Lem Kong Pak tiba tepat pada waktunya Sedangkan bintang yang bertaburan di angkasa Liok Hoa Seng tampak agak terperanjat Dengan cepat ia putar badan dan balik menerjang ke arah si anak muda itu Anjing bedebah bentak Lem Kong Pak dengan gusar Perbuatanmu semacam ini akan dikutuk oleh Tian dan seluruh umat manusia Hektometer engkau sudah tak mirip manusia lagi Melainkan seekor anjing budukan yang hina jeni ini Hari aku orang si Lem Kong akan beradu jiwa dengan dirimu Traaanu, hawap pukulan menyebar keempat penjaru Di tengah benturan keras yang amat memekikan telinga itu Lem Kong Pak tergentar mundur satu langkah ke belakang Sebaliknya bintang yang bertaburan di angkasa tetap berdiri tegak di tempat semula Jelas dalam tenaga dalam dia lebih unggul satu tingkat dibandingkan dengan pemuda lawannya Terdengar kakek tua itu berteriak keras Hei bocah muda cepat lemparkan elohek ke dalam air telaga Cepat lakukan jangan terlambat Pada waktu itu Lem Kong Pak sedang mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya Untuk melayani musuh dengan susah payah Ia berhasil mempertahankan diri sehingga tidak sampai dikalahkan Tentu saja dalam keadaan begitu tiada kesempatan baginya untuk melemparkan ular hitam itu ke dalam air telaga Maka setelah mendengar telakan tersebut Ia balas berteriak dengan suara lantang Ciam poe aku tak mampu untuk melakukannya Hei bocah muda, kembali kakek tua itu berteriak keras Bagaimanapun juga engkau harus berusaha untuk melepaskan elohek ke dalam air telaga Sebab kalau tidak begitu maka cepat atau lambat kita berdua bakal mampus di ujung senjata payung mustika itu Lem Kong Pak sendiri pun menyadari akan hal itu Jika pertarungan berlangsung agak lama Akhirnya toh ia sendiri pun bukan tandingan Berpikir akan hal ini pemuda tersebut segera membentak keras Secara beruntun dialancarkan tiga jurus pukulan yang mematikan Memaksa bintang yang bertaburan di angkasa Liokho Aseng terdesak mundur dua langkah ke belakang Menggunakan kesempatan di saat pihak lawan terdesak ke belakang Lem Kong Pak segera mencungkil ujung senjata tanduk naganya ke bawah Dan melemparkan tubuh ular hitam raksasa tersebut ke dalam kolam Pelung, ular raksasa berwarna hitam tadi segera tercebur ke dalam kolam air Bintang yang bertaburan di angkasa sendiri tak mau lepaskan kesempatan baik itu Dengan begitu saja jurus-jurus mematikan dilancarkan secara bertubi-tubi Memaksa Lem Kong Pak harus mundur beberapa langkah ke belakang Hei bocah muda cepat pancing bangsat itu datang kemari Kembali iblis matahari berteriak keras Lem Kong Pak tahu bahwa kakek tua itu hendak menggunakan tenaga gabungan dari mereka berdua Untuk merobohkan bintang yang bertaburan di angkasa Tapi ia tak tega berbuat demikian Sebab pemuda itu tahu kalau kakek tua tersebut telah menderita luka parah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!